Gak mikir pelayanan anak ini bagaimana gereja ini bisa diteruskan? Jadi gak gereja itu sendiri jadi gak meneladani Kristus ya? Apakah se-vital itu pelayanan gereja untuk anak-anaknya? Sampai misalnya, mari kita cari gereja lain. Ada orang yang merasa gak mampu, sebenarnya gak ada yang gak mampu loh. Kalau kita bener-bener terus belajar, kita terus mengejar firman Tuhan, pasti ada dong pengetahuan yang masuk. Padahal amanat agung yang paling pertama yang perlu dilakukan adalah di meja makan bersama keluarga. Selamat pagi pendeta Eri. Selamat pagi. Selamat pagi Vicaris Vera. Kemarin baru saja mengikuti seminar dengan tema iman si kecil yang dipimpin oleh pendeta Eri dan juga Vicaris Vera. Dan hari ini kita juga akan diskusi dengan tema yang sama. Iman si kecil. Saya pikir ini juga tema yang sangat menarik. Terutama bagi orang-orang yang memang punya anak kecil pertama. Lalu kedua juga orang-orang yang melayani anak-anak kecil. Pertanyaan pertama, kenapa ini penting ya? Kenapa sampai dibuat sebuah buku yang berjudul... Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Kenapa fokus ke anak-anak kecil? Apa karena memang lagi punya anak kecil atau ada alasan lain? Ya, ada alasan lain. Penginjilan dan pelayanan kepada anak-anak itu begitu sedikit. Padahal itu pelayanan yang sangat-sangat penting sekali. Misalkan Horethius Bonar, dia abad 19, dia adain sensus kepada teman-temannya. Dia tanya yang orang Kristen, kapan mereka bertobat? Kapan mereka kenal Tuhan Yesus? Dari 253 orang itu ditanyakan, lalu dikumpulkan jawabannya. Ternyata umur yang 20 tahun ke bawah itu sekitar 50-an persen. Lalu 30-an tahun ke bawah itu sekitar 30-an persen lebih. Dan selebihnya yang jumlah sedikit itu di atas itu. 40-50 sudah wah sedikit sekali. Artinya pelayanan anak ini begitu-begitu penting. Semakin bertambah usia, semakin kesempatan mereka kenal Tuhan, semakin sedikit. Semakin mereka benar-benar datang kepada Tuhan, bertobat itu sangat-sangat sedikit. Tetapi itu abad 19. Bagaimana dengan abad 21? Itu kan data lama, mungkin sekarang sudah nggak valid. Sekarang coba lihat nih, orang tua pun sudah semakin banyak yang kenal Tuhan. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Abad 21 malah sebaliknya yang tadinya 30-an tahun ke bawah itu, yang ditotal 30-an tahun ke bawah itu 80-an persen yang kemudian kenal Tuhan. Tapi justru sekarang di abad 21 malah 20-an tahun ke bawah. Lebih maju lagi. 10 tahun lagi. 10 tahun gitu ya. Dan ini artinya semakin sulit orang kenal Tuhan ketika umurnya semakin bertambah. Dan ini artinya bahwa kita sebagai orang Kristen justru perlu semakin menekankan pelayanan anak ini. Karena ini bukan kita kerja sendiri. Kerja sendiri nggak bisa. Ini perlu seluruh umat Kristen memikirkan ini dengan serius. Karena ini di umur 20 tahun ke bawah kan SD, SMP, terus SMA. Setelah itu kesempatan mereka untuk bertobat, kesempatan mereka untuk kenal Tuhan itu udah. Udah benar-benar hampir bisa dibilang nggak bisa lagi gitu ya. Sangat kecil. Tapi memang harus dari, kalau saya cek bukunya ini sepertinya lebih ke untuk SD ya. Jadi memang harus dari SD kecil diajarkan iman, diajarkan teologi dalam tingkat tertentu secara detail. Iman secara detail ya. Walaupun batita, balita pun perlu terus diajarkan bahkan dari bayi ya. Dengan caranya masing-masing, pendekatan masing-masing. Tapi memang kalau buku itu memang khusus anak SD ya. Supaya dia bisa baca sendiri. Memang bisa juga orang tuanya yang membacakan untuk yang di bawah umur 5 tahun, 6 tahun gitu. Dan ini tadi menarik, pendeta Eri bilang ini sebenarnya harus dikerjakan bersama-sama ya. Bersama-sama. Ini bukan tugas, hanya tugasnya si guru sekolah minggu saja. Karena kadang-kadang ya meskipun nggak semua, tapi kadang-kadang ada tren sepertinya guru sekolah minggu jadi tempat terbaik untuk menitipkan anak. Dan tanda kutip ya, memastikan anaknya bisa bertumbuh, mendapatkan iman yang benar. Kita taruhlah ke sekolah minggu gitu. Padahal peranannya harusnya semuanya. Bayangkan aja ya, sekolah minggu itu cuma satu minggu sekali. Terus mau berharap apa gitu. Kalau berharap full sama guru sekolah minggu kan nggak mungkin kan. Karena itu seharusnya orang tua itu pun dididik. Jadi ketika ibadah kan mereka juga mendapatkan pendidikan. Sementara anaknya juga mendapatkan pendidikan. Dan ya orang tua tentunya perlu menciptakan komunikasi, berdiskusi tentang firman Tuhan di rumah. Ini yang seringkali jadi kendala ya. Kalau saya kadang ngobrol dengan sesama orang tua yang lain. Kita merasa tidak mampu. Gimana ya cara menjelaskan iman atau cara menjelaskan soal Kristus, soal keselamatan kepada anak balita misalnya. Ya mungkin, makanya kita kadang sangat bersyukur gitu. Ada buku ini, yaudah nih kamu baca gitu. Padahal itu hanya first step sebenarnya. Iya betul. Dan itu hanya bagian kecil. Bagian kecil gitu. Tapi ini seperti ini juga jadi pergumulan banyak orang tua ya. Tadi kan Pak Samuel bilang ini ya. Ada orang yang merasa nggak mampu. Sebenarnya nggak ada yang nggak mampu loh. Kalau kita benar-benar terus belajar, kita terus mengejar firman Tuhan, pasti ada dong pengetahuan yang masuk. Dan kita akan terbiasa. Misalnya bahkan ya kalau orang yang suka baca buku, itu kadang bahkan ngomong itu pakai kalimat buku yang beda dengan kalimat oral kan biasanya. Jadi ya asal rajin-rajin aja. Misalnya susah baca, matanya nggak baik gitu ya, sudah terlalu tua. Ada kotba-kotba gitu. Ada kotba-kotba di mana, di Youtube itu bisa didengerin kan ya. Saya ingat pendeta Eri kemarin juga di seminar dan bahkan di kebaktian sempat mengutip soal bangsa Israel pun juga ditekankan berkali-kali ya. Bisa kita baca sama-sama. Oh boleh, boleh. Peranan orang tua memang sebesar itu ya. Jadi perintahnya itu bukan kepada guru sekolah minggu ya Pak? Iya betul. Karena waktu guru sekolah minggu seperti yang tadi Vikalis Fera katakan itu cuma paling hari minggu dan hanya paling 1-2 jam saja. Dan orang tua itu setiap hari. Dan adalah baik bagi orang tuanya itu sendiri, pengudusan itu terjadi dan juga kepada anak pengudusan itu pun terjadi. Kita buka ulangan 6. Ini bicara mengenai tentang siapakah Tuhan. Artinya ini begitu-begitu penting untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Dan ini tentu dikatakan kepada anak-anak minggu tentu ini bicara orang tua kepada anak gitu ya. Bicara keluarga, bicara komunitas. Komunitas masyarakat paling kecil kan adalah keluarga. Bagaimana caranya ya? Apakah ada cara khusus mengajarkan berulang-ulang kepada anaknya? Mungkin ada yang berkata, anak saya nggak mau dengerin saya gitu. Atau anak saya maunya nonton yang lain. Atau anak saya maunya lari-lari atau gimana? Gimana cara memulai ini? Kebiasaan-kebiasaan yang nggak dibiasakan. Betul. Memang awalnya sulit tapi perlu dilakukan. Misalkan kalau selama ini dalam keluarga nggak pernah makan bersama, padahal makan bersama itu begitu-begitu penting. Orang pikirin, oh ini ada amanat agung Tuhan Yesus. Oke kita pergi ke luar negeri, kita mengabarkan Injil. Padahal amanat agung yang paling pertama yang perlu dilakukan adalah di meja makan bersama keluarga. Anak-anak itu pun, bahkan suami, istri kita semua pun itu perlu mempelajari firman. Perlu mengatakan firman, merenungkan satu hari ini apa yang telah Tuhan lakukan. Apa kesalahan saya? Dan itu perlu diakui di hadapan Tuhan ketika itu berkaitan dengan keluarga itu sendiri. Bisa saling memberikan masukan, khususnya kepada kepala keluarga yang memimpin suatu keluarga. Dan itu sangat baik sekali. Anak-anak yang dibiasakan untuk makan malam bersama, lalu di situ prinsip-prinsip firman Tuhan diajarkan ketika anak ini besar, itu sangat kecil mereka kemudian meninggalkan iman Kristen. Jadi ini begitu penting. Frekuensi makan malam bersama dengan anak ini semakin banyak, semakin besar, mereka tidak akan meninggalkan iman Kristen pada saat mereka besar. Ini nggak terpengaruh oleh menunya apa ya? Atau mau pesen di Grab Gojek juga boleh. Tapi yang penting isi obrolannya. Mungkin banyak dari kita yang tidak terbiasa ya. Oh iya Pak Erie Buvera kan hamba Tuhan nih, wajarlah di meja makan bicara teologi gitu. Tapi kami, aduh kok aneh ya mau ngomongin soal Kristus, soal penyertaan Tuhan, soal Alkitab di meja makan gitu. Justru ya ketika kita merasa awkward ngomong tentang teologi kepada siapapun itu ya. Contohnya misalnya habis dengar kotba, terus kotba selesai langsung tanya, eh itu restoran ayam goreng yang disitu, tiba-tiba langsung gitu kan ya. Soalnya merasa awkward kalau ngomong isi kotba. Nah semakin kita merasa awkward dan nggak memaksakan diri itu, ya semakin anak-anak itu memang ya semakin jauh. Akhirnya satu generasi akan semakin merasa aneh gitu dengan kekristenan. Jadi ya nggak ada jalan lain, mau nggak mau mesti ini memang. Memang mesti memaksakan diri ya. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa memang ada relevansi yang teologi yang dibicarakan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi kebetulan juga ada anak remaja di rumah, ada anak yang masih kecil juga. Memang salah satu kesulitan terbesar adalah mengkoneksikan antara kehidupan mereka sehari-hari sama firman. Tapi ketika udah konek, baru bisa nggak awkward kalau tadi istilahnya ya. Awalnya itu seperti kayak dipaksakan, karena memang belum terbiasa. Ketika terbiasa ini akan mengalir dengan sendirinya. Biasanya kan dari realita dulu ya. Ngeliat realita kejahatan, ngeliat realita penderitaan, pergumulan hidup. Biasanya pada saat itu, momen itu baru orang pikir tentang Tuhan kan ya. Nah, baru kemudian cari, wah prinsip firman Tuhan dalam keadaan seperti ini, apa gitu ya. Ya oke juga gitu ya. Semakin kita melatih diri kita, ini kita akan semakin cepat gitu ya. Apa yang firman Tuhan katakan? Apa prinsip firman Tuhan? Itu akan semakin cepat sih. Awalnya mungkin susah gitu ya. Nggak apa-apa, ambil waktu aja untuk renungkannya. Dan itu justru bagus untuk kita bergantung, berdoa kepada Tuhan. Dan doa itu adalah poin-poin yang sangat penting dalam kita membesarkan anak. Segala usaha kita bekerja keras misalnya sekolah, kasihkan dia sekolah yang terbaik, kasihkan dia pendidikan Kristen terbaik gitu ya. Tanpa kita berdoa pun, ini yang jadi andil ketika anak ini pun nanti menjadi orang Kristen. Itu nanti kemuliaannya, wah nih gara-gara saya nih, usaha saya gitu ya. Wah itu bukannya Tuhan yang dimuliakan, malah kita yang dimuliakan gitu ya. Atau banyak berdoa, tapi orang tuanya sendiri tidak mengusahakan apa yang baik, menghidupi firman Tuhan. Di mana sebagian besar orang Kristen, kayak firman Tuhan ini, oh hanya di hari minggu, hari biasa enggak gitu ya. Padahal ini di dalam seluruh kehidupan, tadi kan di dalam kitab ulangannya dikatakan, ini kan setiap hari. Berjalanlah, tidurlah, apa ini setiap hari, bukan haranya hari minggu. Mana yang lebih penting ya, teladan atau kata-kata ya? Ada memang kondisi antara orang tua dengan anak berkaitan dengan pengajaran dan teladan, ada empat macam. Yang pertama itu kalau anak-anak ini tidak mendapatkan pengajaran dan juga tidak mendapatkan teladan. Maka anak ini enggak tahu apa-apa gitu, dan dia dapatkan dari luar. Anak ini kayak jalan sendiri, pikir sendiri, wah itu tabrak sini, tabrak sininya itu begitu banyak. Ini kondisi yang paling buruk. Lalu berikutnya adalah kondisi orang tuanya mengajarkan, tapi orang tuanya tidak memberikan teladan. Ini kan kayak orang-orang farisi ya, bisa mengajarkan, tapi dia enggak memberikan teladan. Dan anak ini bisa juga ngikutin spirit orang tuanya. Bisa aja ngomongin orang lain, oh kamu lu yang enggak lakukan ini ya, tapi dia sendiri enggak lakukan. Itu bisa jadi nular ke anak juga gitu ya. Ini keadaan yang enggak baik juga. Tetapi setiapnya ketika diajarkan, mungkin anak ini bisa, oh kok papa enggak lakukan ini ya. Ini bisa jadi kesempatan juga, minta ampun kepada Tuhan. Karena waktu orang tua itu sendiri pun, ketika mengakui kesalahan dia, apalagi anak itu tahu, dan maksudnya mengalami bersama gitu ya. Orang tuanya itu mengaku kesalahannya, orang tuanya itu sendiri meminta ampun kepada Tuhan. Dan ketika itu berkaitan dengan keluarga, bersama-sama dengan keluarga, minta ampun kepada Tuhan. Ini jadi pelajaran-pelajaran yang sangat penting bagi anak juga. Sehingga anak ini enggak mewarisi kefarisian. Tapi mewarisi bagaimana sebagai orang Kristen tahu. Kita perlu memang terus dikuduskan. Dan kita ada satu saat mengalami kejatuhan, tapi kita tahu kemana kita harus kembali lagi, bangkit lagi. Dan tahu kemana kita datang. Datang kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Itu kehidupan keluarga yang seperti itu indah sekali. Baik suka dan duka itu bisa di-sharekan bersama. Kondisi yang ketiga adalah orang tuanya tidak bisa mengajarkan, tapi bisa memberikan teladan. Dan ini di keluarga-keluarga Asia sangat banyak seperti ini. Orang tuanya enggak terlalu banyak mengkomplikasikan itu kepada anak, tapi orang tuanya memberikan teladan. Dan ini lebih baik sih sebenarnya daripada sekedar bisa mengajar, tapi enggak memberikan teladan. Lalu yang terbaik adalah orang tuanya itu sendiri mengajarkan, dan orang tuanya itu sendiri memberikan teladan. Bukan berarti bahwa orang tuanya ini selalu pamerin, wah kehebatan, keperkasaan dia gitu. Bukan. Kita manusia berdosa, bisa jatuh. Tapi ketika jatuh, kembali. Mohon pengampunan Tuhan dan bangkit kembali. Tentu kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita enggak akan terus jatuh di dalam dosa yang sama ya. Sebagaimana Daud ya. Enggak mau menyakiti hati Tuhan, dan itu berjalan maju terus bertumbuh. Dan itu adalah hal yang sangat baik bagi pertumbuhan keruan yang anak akan lebih cepat. Dan sekali lagi, ini butuh usaha dari orang tua ke anak, butuh dari komunitas juga, bekerja bersama, sesama sekolah minggu gitu ya. Itu sangat-sangat penting. Bahkan sebenarnya ketika anak ini dewasa, ketika ingin menikah misalkan ya, bertemu dengan seorang wanita atau seorang pria gitu ya. Perang komunitas itu begitu-begitu penting. Kalau di zaman kita mungkin sudah sangat jarang ya, ketika ini orang mau pacaran, biasanya mereka yang antara pria dan wanita, udah pacaran aja, jadian aja, atau sudah menikah aja gitu ya. Enggak pikirin apa orang tua ngomong apa, enggak pikirin komunitas ngomong apa. Padahal ketika orang tua yang saleh dan takut akan Tuhan, dan komunitas yang saleh yang takut akan Tuhan, ini begitu-begitu memberkati anak yang akan pacaran itu. Karena ada arahnya mau kemana. Sebagaimana pemasmur katakan, anak itu bagaikan anak panah. Dan orang tua sebagaimana ketika menggunakan anak panah ini dipasangkan pada busur, diarahkan dengan tepat kemana. Dan dikatakan orang tua ini enggak akan mendapat malu. Ketika tabung panahnya itu diisi dengan anak-anak panah yang seperti ini, diarahkan. Artinya takut akan Tuhan. Bukan dibiarkan saja gitu ya. Enggak. Dan ketika bicara orang tuanya enggak akan malu pun itu kan bicara komunitas juga ya. Dan itulah gereja ya. Gereja. Kalau di sekolah saja kan kita, kalau bagi rapor itu guru komunikasi gitu ya. Itu kita merasakan itu pentingnya. Apalagi gereja. Ini kerjasama untuk bisa memberitakan firman, untuk menyatakan firman, dan bergumul bersama-sama melakukan firman. Silahkan banyak orang tua enggak sadar bahwa hal rohani, hal teologi itu penting. Misalkan contoh ya, kalau kita sakit panas demam, terus kita pakai alat termometer ukurin ke tubuh anak kita. Suhunya kok 35 derajat, termometernya ngacok ini. Ganti lagi yang baru ya. Ukur lagi gitu ya. Loh, ini 42? Enggak mungkin. Udah 42 biasanya anak udah step gitu ya. Wah ini termometernya ngacok. Orang tuanya akan jengkel kan. Kita akan kritis banget ya. Kritis banget ya. Tetapi orang tua dan bahkan orang Kristen, ketika ada pengajaran yang salah, bahkan firman Tuhan tidak ditekankan, malah prinsip-prinsip dunia yang diajarkan, enggak marah. Atau bahkan membiarkan orang lain mengajarkan gitu ya. Wah itu celaka besar. Ini kan bukan kiat sukses ya. Oke, orang tua harus kasih teladan dan kasih firman. Maka sukses lah. Jadilah cetakannya anaknya gitu. Seringkali tidak terjadi gitu. Seringkali yang muncul adalah pemberontakan, yang muncul adalah anak-anak merasa awkward. Dan awkwardnya itu lama gitu. Jadi sulit sekali membiasakan untuk melakukan hal ini. Kayak gini sebenarnya pentingnya relasi yang dibina sejak bayi. Kalau dari bayi kita biasain anak itu diasuh oleh orang lain selain kita, akhirnya anak itu jadi enggak percaya sama kita. Jadi kalau enggak percaya ya, gimana dia mau dengerin. Kita juga sebagai orang tua itu enggak punya kuasa loh. Kalau kita enggak benar-benar berkorban untuk anak. Ketika kita berkorban, kita mati-matian walaupun udah capek, kita harus bangun, urusin anak itu. Selain relasi terjalin, itu anak percaya dan kita punya kuasa. Kita punya otoritas atas anak itu. Jadi ketika ngomong, walaupun omongan kita seakan-akan kayak enggak fit ya sama ideologinya anak-anak di sekolah. Misalnya apalagi anak remaja itu kayak enggak fit banget kita ngomong. Ini orang tua banget sih, jadul banget. Tapi anak itu tetap percaya sama orang tuanya gitu ya. Sama kayak relasi suami-istri juga ya. Ketika suami itu enggak pernah berkorban bagi istrinya. Terus ketika dia ngomong sesuatu yang istrinya sebenarnya enggak tahu alasan dibalik itu apa. Kan biasa istri mempertanyakan. Kenapa harus seperti ini gitu. Tapi kan ya enggak selalu ada waktu ya buat satu-satu dijelasin pakai kalimat. Ya pada saat itu ya percaya. Itu suami punya kuasa enggak? Punya otoritas enggak atas istri itu gitu. Sama kita juga punya otoritas enggak atas anak itu. Dan itu dibangun dari kecil. Dari bayi. Dari bayi bahkan. Ketika anak itu merasakan kasih dari orang tua. Istri merasakan kasih dari suami. Ini akan mudah sekali menjalin komunikasi. Meskipun kita mungkin tidak bisa langsung melihat hasil positifnya ya. Tapi at least ada relasi. Ada momen di mana anak itu mungkin mempertanyakan. Atau mungkin melawan gitu ya. Tapi ketika nanti anak ini dewasa berhadapan dengan pergumulan hidup. Dia ingat gitu ya. Oh mama papa pernah bicara mengenai hal ini. Oh ternyata papa mama benar ya gitu ya. Itu sangat-sangat baik sekali. Sehingga ini justru kemudian membangun kepercayaannya kepada orang tua. Yang sudah membangun mereka dengan berdasarkan prinsip firman Tuhan. Memang porsi atau trust terhadap teman, terhadap lingkungan itu tuh besar sekali ya. Ada masanya kan. Ada masanya. Anak-anak itu memang mencari pendapat dari sosial. Udah bukan lagi keluarga. Ada masanya. Cuman ya pada saat itu ya oke gitu. Kalau yang kamu cari adalah ideologinya orang-orang seumur kamu. Aku akan juga mencoba untuk menjadi teman kamu gitu. Makanya kalau anak remaja itu ada saatnya. Gak selalu ya. Gak selalu. Tapi ada saatnya kita itu ngomongnya kayak teman sama dia. Misalnya dia patah hati. Kita dengerin. Kalau kita yang udah nikah, udah menjalani cinta-cinta monyet. Itu kan akan kalau anak itu nangis-nangis. Aduh udahlah nanti juga akan ketemu lagi. Ya masalahnya bukan itu. Yang dihadapi anak itu dia benar-benar lagi broken gitu. Jadi ya saat itu jadi teman. Iya ya. Emang dia ngomongin. Ya sudah lah gak usahlah sama orang itu kita cari lagi yuk gitu. Ya ini balik lagi ke gereja ya. Bagaimana ketika sebuah keluarga gak bisa menemukan itu di dalam gereja mereka misalnya. Apakah se vital itu pelayanan gereja untuk anak-anaknya. Sampai misalnya mari kita cari gereja lain misalnya. Sebenarnya banyak gereja mungkin gak melakukan pelayanan anak-anak ini ya. Karena anak-anak itu gak bisa. Dapat apa sih gereja dari anak-anak. Banyak orang gak mikirin loh. Orang lebih mikirin oh yang sudah kerja. Orang-orang yang bisa mendapatkan memberikan persembahan kepada gereja. Akhirnya anak-anak gak dipikirin. Padahal ini sangat-sangat penting untuk memikirkan pelayanan anak ini. Gak memikirkan pelayanan anak ini bagaimana gereja ini bisa diteruskan. Dan gereja itu sendiri jadi gak meneladani Kristus ya. Bahkan gereja pun semakin dibentuk serupa Kristus. Bukan hanya pribadi kita. Komunitas pun seperti itu. Tuhan kuduskan. Dan gak bisa fokusnya oh hanya orang tua gitu ya mendatangkan keuntungan. Ini kan jadi bukan inkarnasi ya. Jadi ya harus masuk ke dalam pelayanan anak ini. Penting sekali. Gereja itu harus peka ya. Jadi bahkan ketika komunitas anak belum terbentuk. Seandainya ya suatu gereja yang baru saja terbentuk. Cemaatnya mungkin adalah orang-orang muda saja gitu ya. Tapi kan suatu saat mereka akan menikah punya anak. Istrinya beberapa hamil misalnya. Biasanya kan kalau mengandung itu kayak satu langsung satu beberapa gitu ya. Nah itu sudah harus langsung mikirkan. Baik itu pendidikan untuk ibu yang hamil. Pendidikan untuk calon bapak bagaimana. Gain dignity sebagai kepala keluarga gitu ya. Itu sudah harus langsung dipikirkan. Pendidikan pokoknya pendidikan. Begitu anak itu lahir pun langsung pikirkan untuk bentuk suatu kelas. Even anaknya misalnya cuma dua orang gitu. Tetap harus dipikirkan. Dan orang tua juga gak bisa mendapatkan itu di tempat lain ya. Atau bisa jangan-jangan ada sustitusinya ya. Nah ini memang gereja dipakai Tuhan sebagai yang berada di garis terdepan sih. Memang dalam peperangan rohani ini ya. Memang peran gereja begitu sangat penting ya. Walaupun nanti dalam kehidupan sehari-hari peran orang tua itu yang kemudian mengaplikasikan sehari-hari. Sama dengan keluarganya. Bicara soal anak nih langsung ada narasumber baru. Anak yang ketiga dari Pendeta Eri dan Vigaris Vera. Sekali lagi ya kita bersyukur kalau di gereja kita memang menekankan pelayanan anak dan membantu kita sebagai orang tua untuk bisa melayani anak-anak kita. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika ternyata gereja kita tidak mendukung kita dalam hal itu. Dalam hal mendidik anak. Karena pendengar kita atau penonton kita mungkin ada yang dari gereja-gereja yang seperti itu ya. Sekali lagi termasuk ya Rigi juga tidak sempurna. Kita pun juga terus belajar. Ya pertama-tama ini dulu ya lihat apakah memang gereja itu tidak ada resources untuk melakukannya. Penuh dengan orang-orang yang memang tidak pernah belajar tentang pendidikan anak atau gak kepikiran benar-benar memelihara anak itu apa adanya gitu kan. Jadi ya kalau dalam keadaan seperti itu dan Tuhan memberikan orang itu yang pertama kali punya kesadaran di gereja itu ya mulailah. Dia yang harus memulai. Bukan tanpa alasan diberikan beban itu ya. Iya. Termasuk juga kesempatan untuk menjadi guru sekolah minggu. Tentu dengan membina diri. Betul. Seperti yang tadi. Bisa pakai kalau gak tahu nih teologinya benar atau enggak. Mulai dari mana. Itu bisa beli buku Kenalkan Yesus Padaku di Momentum ya. Saya pikir di gereja-gereja ini sudah banyak yang pakai ini juga dan ini sangat memberkati. Dan mungkin awalnya susah nih apa nih kok anak-anak belajar namanya ini. Covenant suatu perjanjian. Apa ini perjanjian gitu ya. Gak apa-apa gitu ya. Jalanin aja. Terus nanti lama-lama semakin terbiasa dan itu akan sangat-sangat memberkati kita. Iman anak kecil ini ada progresnya ada tahapannya yang memang harus kita perhatikan atau udah bener-bener full berserah. Atau ada patokan yang perlu kita jaga ya. Ada alur oke seharusnya nih kalau udah balita sampai tahap ini remaja sampai tahap ini atau seperti apa ya. Yang pasti kalau full berserah itu kan pasif menunggu sudah pasti gak bener kan ya. Soalnya di Alkitab dimana-mana secara aktif kan ya harus mengajarkan secara aktif mewariskan iman. Dan itu kita gak bisa tunggu waktu. Sedangkan prinsip-prinsip dunia mereka juga gak tunggu waktu loh. Sebisa mungkin mencuri jiwa anak-anak itu mereka cepat. Bahkan kayak dulu waktu anak saya masih kecil sekali jadi masih belum terlalu mengenal yang namanya sosial. Yang dia lihat hanya mamanya atau papanya gitu ya. Ada jemaat yang bahkan mengatakan bahkan ketika anak itu pun tidak terlalu terekspos dengan komunitas di luar gereja pun. Anaknya bisa tiba-tiba pulang dan membicarakan hal yang sangat duniawi. Misalnya ya apa aja gitu ya misalnya bilang wah ini lebih baik mati saja kamu mati saja atau apa gitu. Kaget kan ya mamanya ini dapatnya dari mana karena itu udah jangan tunggu waktu. Sejak bayi itu sebaiknya belajar bagaimana mewariskan iman dengan memelihara anak kita sendiri. Dengan bersusah-susah payah gantikan popo kasih makan tiap hari itu kan dasar sekali kan ya. Tapi ya memang network dalam brainnya si bayi itu juga masih simple. Ya simply itu yang bisa dia tangkep. Tapi itu akan menjadi priiman bagi si bayi itu. Dan terus ya banyak sekali kan ya tahapannya pasti kan sesuai dengan umurnya. Ketika dia sudah masuk usia sekolah pasti dia udah mulai melihat sosial. Nah pada saat itu apa yang harus kita lakukan misalnya dia dalam tahap imajinasinya begitu kuat tapi logiknya belum terlalu kuat. Ya sudah kita banyak aja bercerita dengan simbol-simbol ceritakan semua perbuatan tangan Tuhan itu. Dan dia akan menerima itu dengan oh gitu loh oh apa ya. Kagum. Dengan amaze dengan kagum wah Tuhan ku paling kuat ya ternyata gitu. Dan kita gak usah terlalu menghindarkan. Jangan terlalu menghindarkan cerita yang lain. Misalnya supaya dia tidak terekspos cerita-cerita apa Cinderella atau apa gitu ya. Bukan berarti harus steril ya. Iya. Justru kasih tau aja. Iya di luar itu orang-orang banyak lo dapet cerita kayak gini. Tapi ini gak bener kan ya soalnya apa-apa gitu. Langsung tantang aja. Hajar aja gitu. Tadi ketika di mengatakan perlu sekarang langsung gitu ya. Gak perlu tunggu gitu ya. Ini bukan berarti bahwa orang tuanya gak perlu belajar. Perlu belajar. Justru semakin menekankan urgensinya. Karena di dunia itu begitu kuatnya dan menghantam si anak, menghantam kita. Kita tahu juga umurnya iblis melampaui daripada setiap kita yang hidup. Dia bisa memprediksi apa yang akan kita lakukan. Kemudian kejatuhan apa yang akan kita lakukan. Dengan mudahnya dia akan sodorkan itu kepada kita. Bahkan dosa kita, dosa anak kita sendiri. Itu kan luar biasa menguasai ya. Ini artinya sangat-sangat urgent sekali. Orang tua harus perlu mengusahakan, menguruskan dirinya. Dan itu dikuduskan dengan firman Tuhan. Darah Kristus. Roh kudus yang membersihkan firman Tuhan katakan. Dan orang tua memohon pengurusan daripada Tuhan. Dan juga ini perlu langsung diajarkan kepada anak. Langsung jalankan itu. Enggak boleh tunggu-tunggu lagi. Dan sekali lagi ketika kita ada kesempatan untuk melayani dalam pelayanan anak. Maka layani juga ya. Bukan hanya melayani anak-anak kita. Tapi juga termasuk anak-anak di gereja. Betul. Nah ini ada poin penting ya. Orang jarang mau jadi guru sekolah minggu ya. Misalkan oh saya gak pinter. Saya pelayanan di belakang layar aja lah. Gak suka anak-anak. Saya gak suka anak-anak. Itu semua bisa dilatih sih. Dan untuk mempercepat proses pertumbuhan dari kerohanian kita sendiri orang tua itu sendiri pun. Adalah yang terbaik. Dia terjun di dalam pelayanan sekolah minggu. Itu akan membantu. Iya sangat. Dibandingkan dengan pelayanan yang lain. Pelayanan firman itu sangat-sangat penting. Itu mempercepat daripada pemahaman teologi dia sendiri. Dan bagaimana mengaplikasikan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kan guru sekolah minggu melakukan hal itu kan. Timan Tuhan ini surat-surat ini untuk orang dewasa bacanya. Bagaimana itu terus kemudian dituangan kepada anak-anak. Itu kan tugas guru sekolah minggu ya. Jadi masuk ke pelayanan ini. Sekolah minggu. Itu akan sangat baik. Saya ingat waktu kebaktian umum hari minggu. Pendeta Eri sempat bicarakan di Jepang. Di gerejanya pendeta Eri. Bahwa jumlah anak sama jumlah guru sekolah minggu itu sama. Sama. Sama banyaknya. Apakah itu kebetulan? Atau memang sepenting itu? Atau gimana? Sebenarnya itu bukan disengaja sih. Tapi karena memang jumlah anak. Jadi orang yang dewasa saat ini sekitar 60-an orang. Rata-rata. Dan anaknya itu 20 orang. Dan memang dari ketika awal gereja ini dibentuk. Itu selalu kami tekankan pelayanan anak-pelayanan anak-pelayanan anak. Dan ketika menekankan hal ini kan. Bukan artinya bahwa oh nanti hari minggu. Kemudian anak ini bisa dititipkan. Bukan. Tujuannya adalah pertumbuhan kerohanian dari mereka yang melani. Lalu juga pertumbuhan kerohanian daripada anak-anak ini yang kemudian diajarkan. Nah jadi yang kami pikirkan adalah. Ini perlu guru sekolah minggu lebih banyak lagi. Karena ini jemaat-jemaat pun perlu pengudusan daripada Tuhan. Dengan dia bergumul sendiri dengan firman Tuhan. Bergumul sendiri memohon kepada Tuhan. Memohon pimpinan Tuhan. Kan itu kan bukan hal yang gampang ya. Bergumul kan ya. Benar-benar kan ya. Kalau ngajarnya sembarangan. Wah cilaka ya. Tuhan Yesus katakan itu kayak diikatkan leher. Dilemparkan ke dalam laut. Itu mengerikan sekali kan. Tahu keseriusan itu ya. Sehingga beban keseriusan itu. Itu pun dimiliki oleh orang-orang. Orang tua, para guru-guru sekolah minggu ya. Nah ini kami kan lakukan hal itu ya. Jadi terus tekankan pentingnya ini. Sehingga kemudian eh tanpa kesadar. Oh iya jumlah-jumlah anak 20. Jumlah guru sekolah minggu juga 20an gitu ya. Ya karena ya bersyukur sih. Bahkan di awal dibentuk PR itu kan. PR Tokyo awal dibentuk itu. Anaknya 5. Gurunya juga 5. Itu terus terang saya paksa sih mereka semua. Jadi kamu tidak punya pilihan. Kamu harus pelayanan sekolah minggu. Karena belum melihat ya. Belum melihat urgensi ini. Iya. Gak bisa kan. Kalau orang gimana pun juga belum bertumbuh. Ya udah. Kami sih melihat urgensi itu kayak orang. Ini loh. Tetanggaan ya. Terus kita sayang sekali sama tetangga kita. Kita lihat itu rumah dia itu udah terbakar. Tapi dia masih santai-santai di situ. Apa yang harus kita lakukan? Ya paksa aja tarik dia keluar dari situ kan. Gak perlu menjelaskan lagi mau gimana. Jadi ya itu sih yang kami lakukan pada saat itu. Udah pokoknya saya tahu kamu belum bisa lihat dengan iman kamu sekarang. Harus jadi pelayan sekolah minggu. Jadi ya ada juga yang dengan sangat terpaksa. Dipaksa ini sama Fikari Suhera. Tapi setelah beberapa tahun kemudian dia bertumbuh. Dia bisa melihat. Wah ini memang berkat pelayanan firman. Saya pun bergumul. Ini bukan orang-orang yang memang. Oh iya saya suka anak-anak gitu ya. Gak bisa. Atau oh iya saya suka ngajar gitu. Makanya saya. Oh saya apa. Sangwin. Jadi lebih cilihan. Bahkan orang yang paling flagmatis dan pendiam pun juga bisa didorong. Dan bisa. Itu mengenai karakter ya. Kan ada banyak sekali apalagi anak muda. Itu suka sekali bicara tentang kalau misalnya diminta pelayanan apa. Oh saya gak bisa karena saya tidak extrovert. Aduh saya introvert cik gak bisa. Itu kalau saya punya waktu panjang untuk ngomong dengan orang-orang yang selalu menggunakan karakter introvertnya itu ya. Saya akan bilang Tuhan kasih kamu karakter introvert itu bukan untuk menghindari pekerjaan Tuhan loh. Tuhan kasih karakter itu justru untuk mewarnai pekerjaan Tuhan gitu loh. Jadi jangan cari alasan deh. Jadi untuk rekan-rekan yang menyaksikan yang para introvert-introvert bukan berarti ya. Oh saya gak bisa melayani salah satunya misalnya di guru sekolah minggu ya. Gak lagi berkatnya besar. Berkatnya besarnya. Dan bukan hanya berkat dari yang bisa dinikmati oleh yang melayani. Tapi juga melihat anak-anak boleh bertumbuh. Melihat bergandengan bersama orang tua juga bisa melihat anak-anaknya bertumbuh secara iman. Nah itu suka cita yang sangat besar. Apa sih yang diharapkan oleh orang tua? Seorang percaya adalah ketika anak ini besar. Anak ini bisa mengatakan bahwa hidup mati saya adalah untuk Kristus. Wah itu suka cita terbesar bagi orang tua ya. Bagaimana untuk orang tua yang sekarang dalam kesulitan ya untuk melihat buahnya. Jadi mungkin dia merasa sudah berusaha maksimal. Tapi kok anak saya masih seperti ini? Atau anak saya imannya tidak ada. Anak saya memberontak. Ada hal yang perlu di... Apa ya? Yang bisa diberitahukan kepada orang tua yang seperti ini mungkin? Pertama, tentu berdoa kita perlu bergantung pada Tuhan. Karena yang bisa membentuk hati si anak dan juga tentu orang tua ya. Itu adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhanlah yang memberikan iman. Bukannya kita. Tuhanlah sumber iman. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita bergantung, kita memohon, tangisi itu gitu. Dan bukan berarti kita hanya berdoa saja. Enggak. Berdoa dan kita bisa dengan konsultasi, dengan hamba Tuhan. Para pemimpin gereja yang lebih mengerti bisa tanyakan kepada dia. Keadaan seperti ini gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu ya. Ini sebenarnya proyek membawa atau mengembalikan anak itu kepada Tuhan itu bukan. Proyek kecil gitu. Kan dibilang anak itu adalah upah kan ya. Dan itu hal yang besar loh. Karena itu ya otomatis kalau itu hal yang besar. Enggak mungkinlah kita bisa instan dapat. Berpuluh-puluh tahun kita berusaha. Nanti baru kita bisa nikmati hasilnya. Dan itu pun kalau misalnya sampai anak itu dewasa pun. Kita belum lihat hasilnya. Kok anak ini terus saja jadi agnostik. Atau bahkan sudah memutuskan diri untuk jadi ateis. Kita gak punya pilihan lain selain berdoa, bergantung. Dan terus ngomong aja. Kayak mamanya Agustinus ya. Itu anak kan udah Agustinus waktu muda kan. Wah udah kacau banget. Kalau kita lihat udah hopeless kan ya. Udah kemana-mana. Tapi mamanya terus cerewet kan. Ngomong aja terus sambil berdoa terus. Jadi ya. Ya sudah gak ada pilihan lain. Cerewet aja terus. Menarik ini loh waktu kalau lihat Agustinus ya. Dia pada saat itu berpikir bahwa ini kekelsanan sudah usang. Sudah kuno gitu ya. Dan tapi kemudian Tuhan boleh kemudian ubah hatinya dari doa seorang ibu yang terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan ya. Dan sampai zaman ini abad 21 pun orang yang ngomong wah ini kekelsanan sudah kuno, sudah usang. Ya sama aja sebenernya. Sama yang sama. Baru ulang-ulang di dalam sejarah seperti itu. Tetap orang tua terus tekankan firman Tuhan. Ajarkan firman Tuhan. Dan itu tergantung relasi. Seberapa anak itu percaya sama papa mamanya juga. Kalau memang dari dulu gak terlalu ada relasi ya. Sekarang mau cerewet. Dulu gak pernah cerewetin saya mau gimana gitu ya. Ya sekali lagi nih bukan instan tapi memang bertahun-tahun relasi itu dibangun dan ada trust di situ. Proyek besar. Sambil terus berdoa. Terima kasih sekali lagi pendeta Eri, Vikeris Vera, Yunis juga. Sebentar. Terima kasih sekali lagi untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Dan ya semoga juga para penonton juga mendapatkan banyak berkat tewat obrolan kita. Terima kasih sekali lagi selamat pagi dan Tuhan memberkati.